Perguruan Tinggi Masyarakat Mengingat PTN di Jawa Barat hanya dapat dinikmati oleh 25% masyarakat Jawa Barat Sedang 75% lainnya didominasi oleh mahasiswa dari luar Jawa Barat bahkan luar negeri Untuk itu AER mendukung seluruh PTS di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 352 buah Agar mampu meningkatkan akreditasinya dan mampu bersaing dalam menciptakan lulusan yang berkualitas Tentu kita ingin perguruan tinggi itu baik yang negeri maupun swasta Kualitas yang sama ya tidak sampai ada jomblang yang negeri berkualitas yang swasta kurang Karena itu perlu ada dorongan, pengembangan, keberpihakannya baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah Sebab saya membayangkan kalau kemudian 75% anak Jawa Barat ada di sekolah perguruan tinggi swasta Kemudian 75% ada di negeri katakanlah swasta kurang diurus Kurang diperhatikan kan sama dengan mengabaikan generasi sebanyak 75% Walaupun belum memiliki program khusus untuk PTS Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai membantu perkembangan PTS Melalui pembangunan ruang kelas baru yang dimulai tahun ini Masing-masing akan mendapat 3 ruang untuk sekitar 150 PTS di Jawa Barat